PEMKAP SITUBONDO PEMKAP SITUBONDO Dekatkan di 7 titik berbeda. 12 kalau di pasar, ini kan 8.700. Dibatasi nggak untuk pembeliannya? Dibatasi 10 kilo. Kecewa nggak dengan pembatasan? Karena itu, berbagai kegiatan ini kita arahkan sebagai bentuk upaya pemerintah mengendalikan harga yang ada di lapangan. Tingginya harga beras yang mencapai Rp12.000 per kilogram tidak serta-merta dinikmati para petani. Di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, para petani justru mengeluh harga gabah mereka turun saat panen. Sebekan lalu, harga gabah basah dari petani dijual Rp550.000 per kuintal. Namun pada Jumat pagi, harganya turun menjadi Rp530.000 per kuintal. Petani mengaku terpaksa menjual sebagian hasil panen untuk menutupi modal produksi dan khawatir harga gabah kian turun mendekati panen raya pada Maret mendatang. Saat ini, masyarakat berharap masalah beras bisa cepat ditangani pemerintah karena kenaikan harga beras membebani konsumen dan tidak membawa keuntungan bagi petani. Tim Liputan, CNN Indonesia